Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya dengan tutorial Adobe Photoshop dengan tema seperti yang teman-teman lihat ya yaitu gimana sih kita merubah warna sebuah bibir itu tanpa lipstick ya tanpa lipstick real teman-teman ya ataupun tanpa makeup yaitu menggunakan Adobe Photoshop sebenarnya cukup banyak dan cukup mudah teman-teman langkahnya tapi kali ini saya pengen ngambil salah satu contoh yang simple aja teman-teman ya langsung saja disini siapin foto bibirnya atau foto yang teman-teman mau rubah warna bibirnya teman-teman ya langsung saja buka Adobe Photoshopnya disini langsung klik file saya klik open ya contohnya disini saya membuat salah satu gambar dari Google yaitu sebuah bibir teman-teman ya dan seperti ini dan ini masih belum terkena lipstick atau perubahan sama sekali ya teman-teman ya oke sebenarnya banyak cara teman-teman ya cukup mudah sebenarnya ini saya kasih contoh ya biasanya ada juga yang misalkan kita menggunakan create new layer disini baru kita warnain dengan brush tool disini ini buat contoh aja teman-teman ya ini buat contoh aja opacity nya di full in ini buat contoh aja ini biasanya umumnya teman-teman ya biasanya menggunakan seperti ini ya ini cuma contoh aja teman-teman saya coba dan setelah seperti ini itu biasanya langsung menggunakan efek dari normal darken, multiply teman-teman disini biasanya menggunakan biasanya banyak yang menggunakan soft light teman-teman ya seperti ini ya teman-teman ya ini juga bisa teman-teman ya bisa menggunakan soft light ya tapi kalau di soft light itu sebenarnya sudah cukup baik, sudah cukup bagus tekstur kulit di bibirnya juga sudah kelihatan teman-teman ya dan tekstur pinggirnya juga bagus ini juga langkah yang biasanya digunakan banyak teman-teman tutorial juga cukup simple dan cukup cepat kalau mau merubah warna juga ditekan control U disini teman-teman bisa merubah warnanya mau dirubah warna apa ya teman-teman ya itu bisa sama aja dan ada langkah lagi yang disini saya coba tunjukin ya ini saya hapus dulu jadi yang video kali ini tutorialnya kita dicoba sedikit meng-create atau mengkreasikan yaitu add layer mesh ya teman-teman ya langkah pertama sebenarnya sama kita buat new layer disini lalu kita pilih warna apa yang kita mau rubah misalkan bibirnya kita buat benar-benar warnanya itu merah-merah maron teman-teman ya oke segini langsung saja kita buat ke tumpahan cat teman-teman ya disini ya atau disini kita pilih paint bucket tool lalu kita tumpahkan disini kan jadi warna merah nih baru kita rubah dari apa itu dari warna merah ini dari normal ke multiply teman-teman ya dan jadinya seperti ini ngebayang seperti foto klise merah dan lalu kita pilih add layer mesh bawah kanan ini add layer mesh dan ditekan CTRL plus I ya biar kita layer mesh thumbnailnya ini dari putih akan jadi hitam ya dan dia akan tersembunyi di bawah layer merah ya nanti kita hapus ya lalu langkah selanjutnya teman-teman kita beralih ke brush tool disini lalu kita rubah dari hitam ke putih dari putih jadi putih ke hitam ya sebenarnya ini langkanya sedikit agak ribet sedikit tapi beda dengan yang membuat merah seperti yang pertama tadi ya kalau yang pertama tadi kita kalau pengen benar-benar warna merahnya merahnya yang maron atau merah full itu biasanya kesulitan teman-teman ya tapi kalau kalau teman-teman memakai warna merah yang agak soft atau biru yang agak soft mungkin langkah pertama tadi yang cukup cepat tapi kalau benar-benar butuh warna yang benar-benar aten gelap benar-benar tua itu harus memakai langkah seperti ini ya oke setelah itu setelah dirubah putih ke hitam teman-teman bisa di bisa diatur flow nya untuk yang tengah teman-teman ya itu teman-teman bisa di full teman-teman nanti ya di full seperti ini tapi kita kita untuk samping-samping bibir kita rubah ke 80 aja ya oke kita zoom dulu teman-teman disini ini saya buat cepat aja ya teman-teman ya jadi disini teman-teman bisa hapus memakai brush tool jadi nanti pertamanya tadi merah disini juga teman-teman gak usah terlalu apa ya terlalu detail ya yang penting langkahnya seperti ini teman-teman oke ini untuk untuk sisi-sisinya dulu teman-teman karena tadi kita langsung membuat ngeblok warna solid merah jadi disini kita harus hapus dengan add layer mesh yaitu sisi-sisinya dulu tepi-tepinya teman-teman gak usah terlalu real disini oke 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 dan ini udah baru kalau udah sisi-sisinya kita balikin lagi oh yang atas sebelum ya teman-teman ya sekalian disini oke yang atas seperti ini dan sebenarnya sama ini juga kelihatan tekstur kulit di bibirnya teman-teman ya tapi dia lebih bener-bener gelap atau bener-bener lebih tua warnanya lebih hidup beda sama langkah yang pertama tadi ya oke setelah seperti ini tinggal sisi dalamnya teman-teman kita rubah ini kita harus sedikit teliti ya teman-teman ya ini sekali lagi tutorial ini kalau teman-teman membutuhkan warna bibir yang bener-bener tua ya atau patent banget ya teman-teman ya oke setelah sisi-sisinya merasa udah teman-teman balikin lagi opacity-nya udah seratus ya flow-nya juga seratus baru kita brush yang sisi-sisi setengah teman-teman ya oke disini kita brush dulu oke ini juga jadi ini ngelatih apa ya kelenturan kita bermain brush tool sama layer mesh teman-teman ya ini lebih hidup teman-teman bisa lihat bisa dibedakan dengan tutorial yang langkah pertama tadi yaitu dengan efek soft light ya teman-teman ya disini teman-teman bisa lihat bibirnya bener-bener merahnya merah cerah banget merah tua banget ya maron ya kalau dipakai tutorial yang pertama tadi teman-teman kalau memilih yang soft bisa di tutorial yang pertama ya oke ini ngerasa kalau sudah teman-teman ya kalau ngerasa sudah teman-teman baru ini dikecilin dulu nah teman-teman balikin ke yang layer merah ini bisa kita klik kanan kita klik blending option disini teman-teman lalu disini teman-teman bisa lihat ya gak usah diapapain gak usah ditekan kita bermain di underlying layer ya disini teman-teman bisa geser teksturnya biar sedikit kelihatan lebih segar ya teman-teman ya oke mungkin disini saya geser sedikit seperti ini baru disini yang kosong tahan ALT tahan ALT pada keyboard lalu di klik kiri pada mouse ya disini balikin lagi teman-teman untuk kelihatan sedikit agak apa ya teksturnya kelihatan aja disini oke disini cukup udah ya dan sebenarnya ini yang sedikit bener-bener merahnya itu nyala ya maron ya disini ini udah jadi teman-teman udah berubah teman-teman bisa kelihatan warnanya bener-bener segar banget ya dan kalau mau ngerubah mau ngerubah warna yaitu teman-teman tinggal di klik yang layer gambar merah bukan yang hitam putih baru kita ditekan CTRL plus U kita bisa milih mau warna apa ini bisa diterangin segini mau milih warna orange biru ataupun yang lain teman-teman bisa lihat disini mau warna hijau bener-bener kelihatan detail tekstur kulit di bibirnya jadi ini kalau bener-bener mau yang bener-bener apa ya lebih warnanya lebih hidup ini tutorialnya teman-teman jadi segitu saja tutorial saya tentang merubah warna bibir yang bener-bener warnanya itu tua dan bener-bener tua ya teman-teman dan keren banget disini oke semoga bermanfaat teman-teman selanjutnya di video tutorial selalu ditunggu channel ini semoga bermanfaat salam saran dan kritikan silahkan di share di kolom komen terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih